Intro Pemirsa kita memasuki habar nang penambayan Kepengurusan Pemuda Muhammadiyah Banjarmasin periode 2019-2024 Nang Dinah Kodai Fahmi Idris Tanjung SE Dilantik di Gedung Mahligai Pancasila Pelantikan ini disaksikan oleh bubuan generasi bangsa dari Kader Muhammadiyah Kepengurusan Pemuda Muhammadiyah Banjarmasin periode 2019-2024 Nang Dinah Kodai Fahmi Idris Tanjung SE Dilantik di Gedung Mahligai Pancasila Jalan R Suprapto Banjarmasin Tengah Jelang tengah hari Sabtu 5 Oktober 2019 Kepengurusan Nang Dinah Kodai Fahmi Idris Tanjung SE Dr. Meldi Muzada Elfa Dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor Wakil Ketua LHKPPP Muhammadiyah Dr. Dahnil Anzar Siman Juntak Wan Pengurus Jua Pelajar Muhammadiyah di Banjarmasin Saya berjanji Satu Setia mengerjakan kewajiban saya Terhadap Allah SWT Serta kebijaksanaan pimpinan Menjadi pelopor Pelangsung Dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah Telah sah dan telah dilantik pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Banjarmasin Ketua Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan Dr. Meldi Muzada Elfa menyatakan Bila pelantikan ini disaksikan oleh bebuhan generasi bangsa dari kadar Muhammadiyah Mereka inilah nantinya akan berperan dalam kemajuan khususnya Banjarmasin Wan pada umumnya di Kalimantan Selatan Meldi Muzada Elfa pun berharap Dengan adanya apresiasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Wan pemerintah Kota Banjarmasin Maka kerjasama pun akan terus terjalin wan bersinergi hingga kapanpun Karena Muhammadiyah ujar Meldi Muzada Elfa Adalah salah satu organisasi yang turut berperan penting dalam pembangunan Sehingga daripada itu kami mengharapkan nantinya bahwa kerjasama ini akan terus ditingkatkan Dan mungkin setelah ini kami meminta sedikit arahan dari Pak Membiri Bagaimana framing atau bagaimana rangka kemajuan dari Kalimantan Selatan Yang siap nanti akan didukung oleh teman-teman kita di Pemuda Muhammadiyah Baiklah teman-teman Pemuda Muhammadiyah Banjarmasin Ketua Pemuda Muhammadiyah Banjarmasin, Pahmi Idris Tanjung SE Wehiditakuni Prima TV memadahakan Setelah pelantikan ini akan melakukan konsolidasi ke cabang-cabang Muhammadiyah di Banjarmasin Agar pembuhan pemuda atau kadar Muhammadiyah ini bisa bersatuan mempererat tali silaturahni Karena kita tahu yakin yang berdaya bahwa banyak potensi pemuda Muhammadiyah yang belum bisa disatukan Setelah poin pertama kita itu akan mengonsolidasikan supaya kita tetap kembali Yang memang kita tidak lengah hanya saja menggiatkan kembali Makanya kita ketangkan pada hadil, guna memaju semangat kita Kita agak susah mencari mana informasi yang hoax, mana yang benar Karena bed source ini luar biasa nih Jadi kita mesti peter-peter meng-sharingnya Nah Pemuda Muhammadiyah itu akan mencoba men-sharing dengan tabayun Sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih baik dan benar Kegiatan Anjua dihadiri pengurus Muhammadiyah Wan Aisyah ini pun Dilanjutkan dengan dialog kebangsaan na mengusung tema peran strategis pemuda dalam pembangunan Dan menghadirkan beberapa narasumber anggota DPRD Kalimantan Selatan M. Lutfi Saifuddin Dari Partai Gerindra, Wan Sukrowardi anggota DPRD Banjarmasin dari Partai Golkar M. Lutfi Saifuddin